Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan selamat malam Anak-anakku yang ada di rumah Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya Amin Nah anak-anak sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini Kita baca pesen alat terlebih dahulu ya Bismillahirrahmanirrahim Nah anak-anak kita bertemu lagi dalam pembelajaran Al-Quran Kemarin kita sudah belajar tentang materi iklam Nah minggu ini Ustaz Adina akan mereview materi Mulai dari Hamzah 1 sampai dengan iklam Nah anak-anak perhatikan ya Saya akan mereview materi Hamzah Wasol Idhar, Ikhva, Idhawam dan juga iklam Disimak baik-baik ya Tapi sebelumnya anak-anak masih ingat tidak? Kemarin kita sudah menyanyikan lagu Seperti lagu Lihat Kebunku Anak-anak masih ingat kan? Nah kalau begitu kita nyanyikan bersama-sama ya Wahid, Isnani, Salasar Idhar itu jelas, Ikhva itu samar Iklab itu membali, Ikhom itu masuk Ciri-ciri, Ikhva, Nunwal Mim Siap-siap dengung Panjang tambah satu ketuk Nah oke anak-anak semuanya Sekarang mari kita simak review materi Hamzah Wasol sampai dengan iklam Nah anak-anak yang pertama Kita akan mereview Hamzah Wasol Coba perhatikan di layar ya Hamzah Wasol jika bertemu lam Hamzah Wasol dibaca A Sekali lagi coba perhatikan Yang ditunjuk Ustaz Adina dengan panah ya Hamzah Wasol jika bertemu lam Hamzah Wasol dibaca A Contohnya Al-a'roh mu'asyad du'kufroh Nah yang kedua Hamzah Wasol jika diawali huruf bunyi Hamzah Wasol dilewati Huruf bunyi disini berarti Huruf yang berharap Fathah, Kasro, dan Doma Jadi jika ada Hamzah Wasol Diawali huruf bunyi Hamzah Wasol dilewati Contohnya Wasjud waqtarib Selanjutnya Hamzah Wasol bukan lam Jika setelah mati berbunyi U Hamzah Wasol dibaca U Contohnya Uqaudu ma'alqa'idin Selanjutnya Hamzah Wasol bukan lam Jika setelah mati bukan U Hamzah Wasol dibaca I Contohnya Iqro'bismi rabbikaladhi kholak Selanjutnya Hamzah Wasol bukan lam Jika setelah mati berbunyi U Hamzah Wasol dibaca U Kecuali Ismu Ibn Imru'un Contohnya Ismu Hulmasih U'isa Nah selanjutnya Hamzah Wasol Jika diawali An, in, un Dibaca Ani, ini, uni An jadi Ani In jadi Ini Un jadi Uni Contohnya Syai'anit Syai'anit Takhodaha Huzuwa Nah selanjutnya Nah selanjutnya Kita akan mereview Materi Idhar Nun Atau huruf lain Jika bersukun Dibaca Idhar Idhar artinya Jelas atau terang Jadi Membacanya harus jelas ya Contohnya Wata Walla An Hum Nah yang kedua Kita akan mereview Materi Ikhva Nun Atau huruf lain Jika tidak bersukun Tidak bertemu Tashdid Dibaca Ikhva Membacanya Siap-siap Dengung Panjangnya Tambah satu ketuk Jadi Ikhva artinya adalah Samar Membacanya Harus didengungkan Contohnya Fatang Fatang Fukuh Fihah Fatak Kunu Tairah Nah yang ketiga Kita akan mereview Materi Idhar Nun Atau huruf lain Jika tidak bersukun Bertemu Tashdid Dibaca Idhar Membacanya Lewati Yang tidak bersukun Nah Idhar Artinya Masuk Jadi Cara membacanya Kulumir Rizki Rabbikum Nah yang terakhir Kita akan mereview Materi Iklab Nah coba Perhatikan di layar ya Iklab Artinya Membalik Jika ada Mem kecil Berkaki Dipaca Mem mati Panjangnya Tiga ketuk Contohnya Ambatat Sabah Azana Bila Nah Anak-anak Alhamdulillah Kita sudah selesai Mereview Materi Hamzah Wasol Sampai dengan Iklab Nah Ustaz Adina Berharap Setelah Ustaz Adina Mereview Materi Hamzah Wasol Sampai dengan Iklab Anak-anak Lebih faham lagi Cara membacanya Semoga Anak-anak semuanya Diberikan Kesehatan Dan tetap Semangat Dalam melaksanakan Pembelajaran Nah Sebelum Ustaz Adina Akhiri Ustaz Adina mau mengingatkan Don't forget to pray on time Don't forget to obey your parents Don't forget to reset holy quran Don't forget to study at home And be careful Ustaz Adina Akhiri ya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Terima kasih.